Hai sahaya wuuh serembeng kan dia Arek naon duit yang naon duit na yang naon nyanyi ampun 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 mana tangan kanan ada tangan kanan nah wuih wuih kemana eh hehehe salim wah pinter salim wah pinter selamat menikmati ini dia latih nih teman-teman lagi masukkan air angkatnya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my youtube channel Nendin Sri Fujia kembali lagi ke channel youtube saya Nendin Sri Fujia the unique explorer nah di video kali ini seperti biasa akan meliput lagi anak ajaib atau adelatif ya delatif yang sering dikatakan sebagai anak indigo ataupun anak angkat genderwo teman-teman nah dan di video kali ini akan membahas seputar delatif itu bisa mengobati berbagai macam penyakit ternyata teman-teman karena saya dengar dari info-info warga dan juga info dari kedua orang tuanya ternyata delatif ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti misalnya sakit gigi badan gak enak bahkan ada orang yang struk itu bisa sembuh teman-teman atas pertolongan dan izin Allah juga dan Alhamdulillah delatif ini ternyata memiliki keistimewaan-keistimewaan teman-teman nah dan konon katanya juga delatif ini kalau misalkan terlalu lama di kamera dia itu sering kerasukan teman-teman nah seperti apa videonya tonton terus video ini sampai akhir jangan di skip-skip karena ini akan seru banget teman-teman jadi buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir saya doakan semoga selalu sehat walafiat diberkahi umurnya dan sukses dunia walahirat oh iya ngomong-ngomong nanti ke rumahnya delatif itu gak akan sendirian ya tapi ditemani dengan berbagai teman-teman berbagai rekan-rekan teman-teman kayak misalnya dari Kang Hakim ataupun risikunya channel WK Journal Mr. Nazar dan juga Adang Channel jadi kita kesananya rame-rame oke langsung aja kita otw pokoknya gak dipukul deh kita ngobrol bersama si Bapak dulu nih karena di video sebelumnya kan banyak banget yang bertanya nih kita membuktikan sama Bapak Maman ya Pak Maman orang tua dari delatif banyak juga yang bilang yang iseng dikomentar kalau itu anak angkat genderwa dan kuntilan anak mungkin Bapaknya yang genderwa tapi bukan ya Pak Maman ya alhamdulillah bukan Pak Maman ini banyak banget yang bertanya ya malahan yang komentar mungkin beliau juga ahli spiritual atau pakar spiritual yang memahami tentang kondisi delatif kan saya itu judulnya tuh delatif itu anak angkat genderwa dan juga kuntilanak dan yang bilang itu itu mah bukan anak angkat genderwa dan kuntilanak tapi itu adalah hodam titipan dari orang tuanya atau dari siapanya tuh Pak Maman yang jelas itu itu buyutnya itu emang bener hodam titipan atau gimana Pak? ya mulainya ya sebelum ngidam yang dulu saya ceritakan jadi sebelum Mama Soleh itu meninggal jadi ke rumah dulu tiga hari lah sebelum meninggal dia memang gak begitu parah sakitnya katanya Man kamu bahkan punya anak lagi ya kata istri saya ya alhamdulillah mah tapi saya pengen cewek 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 kata ma ma oleh dia bahan lahir anak laki-laki lahirnya juga hari Senin nah ini kalungnya harus dipakai nama kamu kata mama oleh kepada saya dipakai sama istri atau sama Pak kalungnya itu harus ini anak buat si dede pas lahiran nantinya nanti kalau udah lahir ini kalungnya udah dikasih gitu dipakai kan ya saya terima tapi mamanya Delati tetap pengen perempuan tapi mah juga tetap laki-laki yang akan lahir karena laki-laki ini kalungnya gitu memang dari dulunya juga sama buyutnya ya kalau saya makan cucu kalau dia kan buyut jadi udah udah ada kata gitu dari mamanya memang kalau dulu mama oleh itu kalau zaman sekarang apanya penanyaan itu alihikmah alihikmah suka ngobati orang-orang dari yang datang dari jauh ada dari Bandung Jakarta maupun dari Jawa juga banyak yang datang ke mama oleh itu untuk berobat untuk berobat kesembuhan dia kan tenarnya itu sakit mata dan rupa-rupa lagi lah segala penyakit dia bisa mengobati gitu sampai hampir hayatnya tiba dia masih mengobati oh berarti hodam tersebut itu berada di kalung tersebut apa ya yang dikasih ke Delatip jadi bener ya teman-teman jadi Delatip itu dilindungi sama sosok makhluk halus itu ternyata hodam titipan dari kakek buyutnya Delatip atau dari orang tuanya pamaman ya dari mbahnya pamaman katanya jadi sehingga sekarang Delatip itu aktifnya kayak gitu main suka main sama makhluk halus itu juga kayaknya itu lagi main sendirian sama si Rako yang dijelaskan di dalam video si bos terus si jepang ya dan gini kata mama juga ya tapi sebelum itu ya kalau saya ninggal gitu ilmu saya akan ya saya lah sekarang masih gitu mengobati seperti mama oleh itu dulu nanti kalau udah bapak saya gak ada ya sama siapa lagi gitu bukan cerita tapi ini cerita dia jadi kamu atau cucu buyut gitu dia alhamdulillah saya juga udah merasakan gitu soalnya saya sekarang jadi apa namanya kalau malam suka ada yang manggil mijat yang sakit badan siapa itu lagi main sama siapa lagi main lagi dia coba kita lihat teman-teman itu sedang main sama sosok makhluk halus itu maupun setengah bedung juga dia enggak bareng siapa siapa gitu aja sendirian iya masuk yang kan balai juga masuk ya siapa deh ini dia latif teman-teman lagi kemasukan ayah angkatnya oh belum berhasil masanya semuanya orang angkatnya datang karena diganggu atau gimana ini kalau kebiasaannya alhamdulillah suka banyak yang kalau banyak atau lama mengemerah jadi dia suka marah tadi dia kan di sana barangkali pada marah-marah dia kesini matanya udah gitu dia marah aslinya tapi aman gak bakal ngikutin saya ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semualah jadi teman-teman kalau misalkan latif itu banyak banget yang bertanya atau lama banget nga merah sekarang itu orang tua angkatnya suka marah yang hodam titipan tersebut ya Pak ya karena mungkin merasa terganggu sama kita-kita ya Pak ya itu sering banget kejadian gitu kalau misalkan ada petani disini yang nanya sering malahan ada yang diubar-ubar segala kalau nanya terus jadi uber-ubar gimana ya kalau bahasa Sundana diudang kalau bahasa Indonesiana kejar-kejar biasa kalau lihat kemerah jadi sagar paroholah bahasa Indonesia juga nah Pak Maman katanya dilatih ini punya keahlian bisa nyembuhin penyakit apa tuh Pak Maman yang misalkan punya penyakit setruk atau gimana itu apakah betul itu Pak Maman ya Alhamdulillah dia kalau ada yang sakit ya berapa minggu dua minggu kesini saya cobain sama saya sendiri terus ada yang datang juga ya Alhamdulillah kalau dia diurut nguruti saya diurut langsung yang sakitnya itu dia hilang itu pernah menyembuhkan yang setruk juga Pak ya satu kali lah yang kemarin itu ada yang gini yang bengok kalau bahasa Sunda bengok ininya gini Alhamdulillah sembuh sama Delatif Alhamdulillah terus itu Pak kalau misalkan penyakitnya yang bisa disembuhin penyakit apa aja sih Pak barangkali penonton ada yang mau berobat atau gimana gitu yang ininya yang berasanya yang nyeri di badan terus sakit di kaki itu ya sakit di tangan gitu gak dengan wasilahnya kodam ditipan tersebut mungkin apa ya di pijit sama Delatif Alhamdulillah bisa sembuh yang udah gitu lah kalau sakit gigi ya sakit tulung ya itu dia suka bisa gitu nah jadi teman-teman ini kata Bapak Maman Delatif ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit contohnya misalkan ada yang sakit badan sakit pinggang atau apa setruk sakit gigi sakit kulit itu bisa disembuhkan sama Delatif dari hodam titipan abah atau embahnya tersebut ya Pak ya kalau misalkan ini Pak yang mau datang nih kesini bisa menghubungi nomor telepon Bapak atau gimana tau gak nomor telepon kalau nomor telepon saya belum punya alamat rumah Bapak aja deh gimana kalau alamat rumah saya di Blok Mananti RT07 RW08 Desa Desa Margajaya Kecamatan Lemah Suji Kabupaten Majalengkau teman-teman saya ulangi ya kalau misalkan teman-teman mau berobat ke Delatif misalkan punya sakit apa-apa itu tinggal datang aja RT RT07 RT07 RW08 kalau yang yang udah aja ya yang udah udah kejadian dia seperti sakit di gigi sakit di perut sakit di apa tangan aja lah gitu kalau setruk itu agak berat gitu ya siap-siap berarti datangnya tinggal langsung ke RT07 RW08 Kampung Mananti Desa Margajaya Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengkau tinggal tanyain aja rumahnya Pak Maman atau Delatif si anak ajaib atau si anak angkat genderalo dan juga gruntilanak ya Pak ya berarti itu dari hamil juga udah dilindungi ya Pak ya sama makhluk halus ya iya iya sejak hamil itu kalau kalau nanya saya kalau hamil ya nggak begitu paham harus sama istri ya harus sama istri saya gitu kalau kesembuhan dia kalau setruk ya belum apa itu namanya belum begitu abdollah gitu kalau yang sakit di gigi mah sakit perut sakit pinggang ya sakit di kaki ya alhamdulillah udah lihat saya gitu ini teman-teman ini latihnya lagi bayangin ini sahabat saya nih mereka jurnal yang ditunjukkan dek nah tadi udah awas awas tadi udah mungkin udah mulai aktivitas lagi dek dek tadi si Rako yang datang atau siapa dek udah disautin teman-teman itu mengarahnya ke sana teman-teman itu di sana itu ada sosok si jepang dia yang lihat tadi te sahak kasupanku silaku sahasi dede si Rako tasang datang tadi te iya katanya teman-teman jangan ngereng ato dek gimana bu ibu gimana bu maksudnya tadi cerita ya gimana tadi yang ngurusin gimana yang kayak tadi keserupan oh iya lagi cerita itu hantu disini dikatain dirumah marah-marah si delatifnya jadi ketakutan di uber-uber itu tapi kalau ke ibu aman bu alhamdulillah kalau ke saya kira-kira aman aman gak aman nih oke natif natif hey bos 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 si bos si bos tapi ulah nuturkan kasih bos yang kesehatan nanya ada orang makanya sekedar bikin video siap bro ini banyak uangnya tuh di amplop tuh nanti beli sepeda sama kakak ya tapi atraksi oke deal dulu deh salam salim galak jangan jangan dipukul itu kan mau dibeliin sepeda mau dibeli sepeda kok dipukul oke teman-teman jadi itu dia kisah dari delatif anak indigo yang sering bermain dengan makhluk-makhluk halus teman-teman banyak banget dari bangsa atau golongan-golongan jin yang sering bermain dan mengasuh delatif ini sehingga ketika dia main pun ataupun dikasih kamera di kamera sama kita-kita itu mereka datang dan merasa terganggu ya dan ternyata dibalik ke misteriusan ataupun kehororan itu delatif juga memiliki keistimewaan teman-teman dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit atas pertolongan dan izin Allah juga oke buat teman-teman yang nonton video ini saya ucapkan terima kasih semoga sehat selalu diberkahi umurnya dan sukses dunia walahirat sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like-nya komen dan juga subscribe oke di last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh